Intro Halo ada di Diro Akademi semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kapdul Kali ini kita akan membahas sebuah proyek yang sudah kamu kerjakan sebelumnya Yang namanya adalah Swing Ride Nah si Swing Ride ini atau yang biasa kita suka sebut ontang anting Kalau di taman bermain Itu adalah yang kalau kita duduk diatasnya kayak ayunan ya Ada ayunan yang tinggi banget lalu dia atasnya muter Lalu kita akan ke bawah putaran keluarnya gitu Jadi makin dia berputar, dia pelan Makin kencang, makin kencang, makin kencang Wah sampai Nah makin kencang, makin kencang Sampai kita terbawa ke arah luar Nah bagaimana sih cara kerja si Swing Ride ini? Si Swing Ride ini yang pertama yang kamu bisa lihat dari Swing Ride yang sudah kamu kerjakan Yang pertama adalah kita akan membahas tentang sistem kerja dari si Yang menggerakkan si Swing nya Nah kalau dilihat disini Jadi ada tuasnya Lalu ada batangnya Lalu ada lingkaran yang cukup besar Lebih besar daripada batangnya yang tertempel di batang Nah yang menjadi, yang tuas disini Yang kita pegang ini disini Tuas ini menjadi sebagai yang namanya adalah Yang tahu? Sebagai wheel Jadi tuas itu berfungsi sebagai wheel atau Roda Nah jadi kalau misalnya disini kabel gambarin gambarnya Seperti ini Lalu disini Ada Nah disini kita kasih Nah Nah yang berfungsi sebagai wheel itu adalah si tuasnya Lalu yang stick ini, stick bulat yang ada disini Ini akan berfungsi sebagai Excel Atau sebagai as Nah disini rodanya Yang tadi Yang ini, yang besar ini juga menjadi sebagai Roda tapi bukan yang menggerakkan Tapi dia mengikuti gerakan yang ada di dalam Excel nya Nah jadi kalau misalnya Kita puter wheelnya Maka otomatis karena disini tertempel Jadi kalau kamu lihat disini kan Antara stick pipi dan stick bulatnya kita Kita rekatkan Jadi setiap kali dia bergerak Maka dia akan ikut juga bergerak Dan begitu juga si Lingkaran yang ada disini Cardboardnya Setiap kali bergerak Karena juga tertempel Jadi setiap kali dia bergerak Ke arah manapun Dia akan mengikuti Arah yang diberikan Nah prinsip ini kita namakan sebagai Excel dan wheel Excel and wheel Atau as dan roda Nah maka begitu kita taruh disini Si asnya terkunci Ditahan oleh si Batangan yang ada disini Batangan cardboard Bodinya Lalu setiap kali kita putar Maka dia akan Si Excel nya itu akan mengikuti Roda yang Berputar Atau begitu juga Kalau kita putar Excel nya Tuas nya Atau Kalau wheel nya juga akan mengikuti Kemana arah Excel nya Jadi Excel dan Wheel nya ini akan menjadi satu Excel bergerak Wheel juga ikutan Bergerak Wheel bergerak Excel nya juga ikutan Bergerak Dan Kalau misalnya kayak gini Kita balik Misalnya Dan Pergerakan yang terjadi Itu kita sebut sebagai Motion Atau gerakan Jadi disini Dia akan Yang terjadi akibat Peredarannya Itu adalah kita sebut sebagai Motion Nah Sekarang Kita akan belajar Tentang yang kalian Mungkin pernah dengar Yang kita sebut sebagai Iner Iner Jadi atau Iner Inersia Atau Inersia Ini apa sih Inersia ini Inersia ini adalah Kelembaman Jadi kalau bahasa Inersia nya Ada juga yang bilang Sebagai Kelem Baman Kelembaman itu adalah Bahwa yang namanya Benda Atau sesuatu Apapun yang ada Itu akan mempertahankan Dirinya Seperti awalnya Nah jadi Kalau dia awalnya Diam Maka dia akan Mempertahankan diri dia Untuk tetap Diam Kalau dia bergerak Kalau Kalau dalam kondisi Bergerak Maka dia pun akan Ikutan Bergerak Itu yang kita sebut Sebagai Inersia Contohnya apa sih Contohnya Misalnya Kalau misalnya Kalian lagi duduk Di mobil nih Mobil yang lagi Di bawah Sama papa Sama mama Lalu misalnya Pas mobilnya Lagi jalan Mobilnya jalan Kalau misalnya Kalian rebahin Kursinya Setelah kalian berdiri Di depan Lalu pas mobilnya jalan Yang akan terjadi Badan kalian akan Kebawah Ke belakang Kenapa? Karena badannya Itu mencoba Mempertahankan diri Untuk bergerak Ke depan juga Jadi walaupun Mobilnya bergerak Badan kamu juga Pengen ikutan juga Pengen bergerak Ke depan Begitu juga Sebaliknya Begitu lagi jalan Mobilnya Lalu tiba-tiba Direm Begitu direm Badan kamu Yang tadinya Duduk disini Itu juga akan Terbawa ke Depan Pengen ngikut juga Sama Yang ada di Mobilnya Nah itulah Yang kita rasakan Sebagai kelembaman Yang kita bilang Sebagai kelembaman Nah Atau inersia Nah Contohnya Bisa kita lihat disini Disini dimana Momen inersianya Inersianya adalah Jadi kalau misalnya Kak Abdul Puterwilnya Nah Ini yang disini Apa Tempat duduknya Itu akan berusaha Mengikuti Jadi kalau Kalau disininya Wilnya bergerak Maka dia pun harus Ikutan bergerak juga Dia mau ngikut juga Yang sama Nah tapi Karena ini Perputarannya Apa Karena ini Sifatnya Berputar Maka yang terjadi Adalah Dia jadi Ke arah luar Jadi makanya Kalau kamu putar Nih Sini kamu putar Kamu putar pelandik Sini Makin kamu kencengin Dia makin bergerak Ke arah luar Makin keluar Makin keluar Makin keluar Jadi makin menjauh Dari titik Pusatnya Nah itu Kalau di Di dalam sebuah lingkaran Di dalam sebuah Lingkaran Ini titik pusatnya Nih Atasnya Lalu si Tempat duduk Tempat duduk ini Pengennya ngejauh Semua nih Pengennya Pengennya Berputar Menjauh Jadi dia pengen Ke arah Luar Dari arah Titik pusatnya Jadi dari arah Titik pusatnya Dia pengen ke arah Luar Nah ke arah luar Inilah yang kita sebut Sebagai Gaya sentri Fuga Jadi Apa Kekuatan dia Untuk pengennya Keluar nih Jadi Inersia yang terjadi Ini inersia nih Disininya inersia Yang terjadi Inersia Tapi karena dia Arahnya Berputar Maka yang keluar Itu dinamakan Sebagai gaya Sentri Fuga Dia maunya keluar Nah karena dia Maunya keluar Maunya menjauh Makin kita Kencengin Makin kencang Makin jauh Makin pelan Dia makin dekat Makin jauh Makin jauh Makin jauh Makin pelan Makin jauh Makin jauh Makin jauh Makin dekat Kencang 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 Kita kencengin Puterannya Dia makin jauh Kita pelanin Puterannya Maka dia makin mendekat, inilah yang disebut dengan inersia atau di dalam putaran yang kita sebut sebagai gaya sentrifugal nah itu aja penjelasan kabdul kali ini tentang swing ride seperti biasa kalau ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang ingin kamu tanyakan jangan ragu-ragu untuk langsung bertanya kepada tim Diro Academy atau kalian simpan dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikuti main lagi yuk swing ride ya kalau belum dihias juga boleh ya dihias atau diwarnain swing ride-nya biar tambah seru yuk kita main lagi dadah